Sebagai warga Nahdlatul Ulama, tentu tidak asing jika kita membicarakan salah satu sosok kiai yang sangat menginspirasi, harismatik dan termasuk tokoh penting dalam pilar agama maupun bangsa, yaitu Hadrotasyeh Kiai Haji Hashim Asyari. Bernama lengkap Kiai Haji Hashim Asyari atau Muhammad Hashim begitulah sebutan nama kecil pemberian orang tuanya. Lahir di desa Gedang, sebelah timur Jombang pada tanggal 24 Zulkoda 1287 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1871. Kiai Haji Hashim Asyari memiliki seorang ayah yang berasal dari daerah Demak dan juga seorang pendiri pesantren keras di Jombang beliau bernama Asyari, sedangkan ibunya bernama Halimah Putri seorang kiai yang menjadi pendiri dan pengasuh pesantren Gedang, beliau bernama Kiai Usman. Kiai Haji Hashim Asyari merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Semenjak di kandungan beliau sudah terlihat tanda-tandanya akan menjadi kiai besar dan panutan banyak orang, saat mengandung Nyai Halimah melihat tanda-tanda yang sangat jelas, pada suatu malam Nyai Halimah bermimpi bulan jatuh dan hinggap di perutnya dan Kiai Haji Hashim Asyari berada di kandungan selama 14 bulan yang mana lebih lama dari bayi yang ada di kandungan sebagaimana mestinya. Sejarah Pendidikan Kiai Haji, Hashim Asyari, berlatar belakang dari keluarga pendiri pesantren maka tak heran Kiai Haji. Hashim Asyari juga mengenyam pendidikan di lembaga pesantren. Hashim Asyari kecil belajar langsung dengan ayahnya dan juga kakeknya, Kiai Usman. Bakat dan kecerdasannya dalam bidang keagamaan sudah terlihat sejak kecil di usia 13 tahun di bawah asuhan langsung dari ayahnya. Beliau mempelajari dasar-dasar ilmu Tauhid, Fik, Tafsir, dan Hadid. Pada umur 15 tahun beliau berkelana mencari dan menimba ilmu di berbagai pesantren diantaranya yaitu Pesantren Wonokoyo Probolingga, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Trenggilis Semarang, Pesantren Kademangan Bangkalan Madura dan Pesantren Siwalan Surabaya. Di bangkalan beliau belajar tata bahasa, sastra Arab, Fik dan Sufisme dari Kiai Halil selama 3 bulan. Sedangkan di Siwalan, beliau lebih memfokuskan pada bidang Fik selama 2 tahun dengan Kiai Yaakub. Kiai Haji, Hashim Asyari yang kemudian dinikahkan oleh Kiai Yaakub dengan putrinya yaitu Hadijah. Tidak beberapa lama setelah pernikahan, Allah memberi kesempatan kepada Kiai Haji, Hashim Asyari, istri dan mertuanya untuk berangkat ke Mekah dan bermukim di sana. Setelah bermukim lumayan lama di Mekah akhirnya Kiai Haji, Hashim Asyari dan Nyai Hodijah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Abduloh, beberapa lama setelah melahirkan, istri dari Kiai Haji. Hashim Asyari meninggal dunia. Belum sampai 40 hari setelah istri tercinta meninggalkan beliau anak yang baru lahir tersebut mengikuti ibunya pulang ke Rahmatullah. Kesedihan tersebut dirasakan oleh Kiai Haji. Hashim Asyari namun tidak bertahan lama kesedihan tersebut kemudian Kiai Haji. Hashim Asyari memanfaatkan kesempatan berada di Mekah dengan menimba ilmu dengan ulama-ulama terkenal seperti Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Bantani, Syekh Mahfuz dari Termas, Syekh Ahmad Hatib dari Sambas dan masih banyak yang lainnya. Sejarah dan cerita berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada awalnya, Kiai Haji Abdul Wahab Casbulah, sekitar tahun 1924 menggagas pendirian jamiyah yang langsung disampaikan kepada Kiai Hashim Asyari untuk meminta persetujuan. Namun, Kiai Hashim tidak lantas menyetujuinya, beliau terlebih dahulu melakukan sholat istihoro untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT. Hasil dari istihoro Kiai Hashim Asyari dikisahkan oleh Kiai Haji. R. Asad Syamsul Arifin, mengungkapkan petunjuk hasil dari istihoro Kiai Hashim Asyari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Syaihuna Kiai Haji. Kolil Bangkalan, yang juga guru Mbah Hashim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai Asad yang ketika itu menjadi santri Mbah Kolil berperan sebagai mediator antara Mbah Kolil dan Mbah Hashim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai Asad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Kolil kepada Mbah Hashim. Setibanya ditebui Reng, Kiai Asad Syamsul Arifin Situ Bondo, menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilahkan Kiai Haji. Hashim Asyari untuk mengambilnya sendiri dari leher Asad. Bukan bermaksud Asad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hashim Asyari, melainkan Asad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Mbah Kolil Bangkalan kepada Kiai Haji Hashim Asyari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikitpun oleh tangan Asad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebu Hireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hashim Asyari bertanya kepada Asad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan. Spontan Asad hanya menjawab, ya jabar, ya kohar, dua as maul husna tersebut diulang oleh Asad hingga tiga kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hashim Asyari kemudian berkata, Allah SWT telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jamiah. Akhirnya Nuh juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz, problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar pesarean baginda Nabi Muhammad Saud karena menjadi tujuan siarah seluruh muslim di dunia yang dianggap bita oleh salafi wahabi. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermashab anti-mashab di wilayah kekuasaannya, Neyat dan Hijaz. Karena ia hanya ingin menerapkan faham wahabi sebagai mashab resmi kerajaan. Ketawaduan Kiai Haji Hashim Asyari Sikap dan tingkah laku Kiai Haji Hashim Asyari mencerminkan seorang yang berilmu dan dekat dengan agama. Di antara sikap beliau dari sekian kemuliaan ahlaknya yang patut untuk diteladani dan dijadikan contoh adalah sikap beliau yang tawadu dan hormat kepada guru-guru beliau. Diceritakan suatu hari Syaihona Kiai Haji Kolil Bangkalan mengalami kesedihan yang amat sangat sehingga tidak dapat disembunyikan di wajah beliau. Hashim Asyari yang waktu itu menjadi santri beliau bertanya apa gerangan masalah yang membuat beliau begitu sedih. Ternyata cincin istrinya yang amat beliau sayang jatuh ke dalam WC. Kiai Hashim tidak ragu-ragu untuk menghilangkan kesedihan gurunya. Hashim membersihkan septic tank supaya dapat menemukan cincin itu. Ternyata usaha beliau tidak sia-sia dan dapat menemukan cincin tersebut. Diceritakan pula saat Hashim Asyari sudah menjadi ulama yang dikenal dan berpengaruh. Pada setiap bulan Ramadan banyak Kiai dari pesantren lain mengaji terutama ilmu hadit kepada Kiai Haji. Hashim Asyari di pesantren Tebuireng. Ternyata di antara mereka terdapat beberapa Kiai yang menjadi pengasuh pesantren tempat Kiai Haji. Hashim Asyari pernah menimba ilmu. Melihat hal itu, Kiai Haji. Hashim Asyari merasa keberatan jika kemudian mereka menjadi muridnya Kiai Haji. Hashim Asyari. Tetapi para Kiai itu tetap berkeras untuk mengaji kepada Kiai Haji. Hashim Asyari. Karena Kiai Haji. Hashim Asyari juga tidak bisa membatasi dan menghalangi siapapun untuk belajar agama. Maka disepakati antara keduanya, Kiai Haji. Hashim Asyari tidak mau dipanggil Kiai oleh para Kiai sepuh itu tadi. Ketentuan berikutnya adalah para Kiai sepuh itu tidak perlu bersusah payah memasak dan mencuci baji karena akan dilayani oleh para pengurus pesantren Tebuireng. Suatu malam, salah seorang dari Kiai sepuh itu terbangun dan melihat ada seseorang sedang mengumpulkan baju-baju kotor milik para Kiai sepuh. Sekilas tampak orang tersebut mirip Kiai Haji. Hashim Asyari. Karena penasaran maka Kiai sepuh itu mengikuti orang tersebut. Ternyata orang tersebut mencuci baju para Kiai sepuh dan setelah didekati ternyata orang itu adalah Kiai Haji. Hashim Asyari sendiri. Dari cerita-cerita Kiai Haji. Hashim Asyari di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya sehebat dan sepintar apapun kita. Kita harus tetap memiliki sifat tawadu dan jangan pernah sombong atas apa yang kita miliki. Kisah Kiai Haji Hashim Asyari yang pernah iri pada Kiai kampung yang kesehariannya menjadi guru ngaji karena ini. Kiai Haji Hashim Asyari adalah tokoh penting di organisasi NU. Ia memprakarsai berdirinya NU pada tahun 1926, beliau dijuluki sebagai Hadratus Sheh, Mahaguru, sekaligus menjadi Rais Akbar NU pertama. Organisasi yang didirikan di Surabaya ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selain dikenal sebagai pengasuh pesantren Tebuireng Jombang, nama beliau tercatat sebagai pahlawan nasional. Namun siapa sangka ulama besar seperti Kiai Haji Hashim Asyari ini pernah iri pada Kiai kampung yang mengajar ngaji. Kisah Kiai Haji Hashim Asyari saat berkunjung pada salah satu guru ngaji. Suatu saat Kiai Haji Hashim Asyari mengajak Kiai Nawawi berkunjung pada Kiai kampung namanya Kiai Salam. Aku ingin bertemu Kiai Salam, kata Kiai Haji Hashim Asyari. Dengan penuh takdim, Kiai Nawawi pun mengantarakan Mbah Hashim pada Kiai kampung tersebut. Kiai Salam bernama lengkap Abdus Salam adalah ayahanda dari Kiai Abdullah Salam dan kakek dari Kiai Haji Sahal Mahfuz. Sesampainya di kediaman Kiai Salam, kebetulan Tuan Rumah pada saat itu sedang mengajar ngaji anak-anak kecil. Mbah Hashim serta Merta menahan langkah, beliau menyembunyikan diri dari Tuan Rumah dan menunggu Kiai Salam. Setelah anak-anak kecil itu menyelesaikan ngajinya, barulah Mbah Hashim mengucapkan salam. Kiai Salam menyambut Mbah Hashim dengan sukacita yang luar biasa. Beberapa saat-saat Mbah Hashim meninggalkan kediaman Kiai Salam terlihat pemandangan yang berbeda. Betapa tidak Mbah Hashim kelihatan sedih, nelangsa dan air matanya mengembang. Ada apa Kiai? Tanya Kiai Nawawi. Mbah Hashim menahan tangisnya dan menghela nafas dalam-dalam. Aku punya cita-cita sudah sangat lama, namun aku belum bisa melaksanakannya. Kiai Salam malah sudah istiqomah. Aku iri, kata Mbah Hashim. Cita-cita apa Kiai? Tanya Kiai Nawawi. Lalu Mbah Hashim menjawab, mengajar anak-anak kecil. Inilah yang membuat Kiai Haji Hashim Asyari tokoh ulama besar, yang membuat iri pada Kiai Salam, karena beliau belum bisa istiqomah mengajar anak-anak kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!